Sekitar 300 pencinta layangan pada minggu pagi hingga sore hari berkumpul di desa Serikaton, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Pencinta layangan ini ikut dalam penilaian lomba layang-layang yang digelar pemerintah Bengkulu Tengah. Festival layang-layang ini pun dibuka penjabat Bupati Bengkulu Tengah, Herian Dironi, yang berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan untuk sekaligus mempromosikan wisata. Saya pikir untuk memotivasi dan bisikkan dari Pak Sekda tadi hemat saya, tajam dan terukur Pak Kajari, bahwa kita upayakan, kita upayakan, kita upayakan di 2024 nanti ada kegiatan BUMDES Award dari kami. Beberapa kategori penilaian dalam lomba diantaranya keindahan bentuk layangan, kerapian, teknik menerbangkan layangan, sehingga penilaian selama layangan masih berada di udara. Tidak hanya pencinta layangan dari Bengkulu Tengah, banyak juga berasal dari kota Bengkulu dan kabupaten tetangga. Hari Sutriansa, RBTV melaporkan.